Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Fluffy kasih membuat resep ayam goreng yang enak banget nanti kita juga akan bikin sambal tomat yang enak banget ini ayamnya aku pakai bagian yang paha atas dan paha bawah ya Fluffy bisa pakai sesuai dengan seleranya Fluffy memakai dada ya boleh sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya sini ada ketumbar bawang merah bawang putih kunyit juga ada jahe kemirinya juga nggak boleh ketinggalan ini mau kita haluskan kalau sudah halus ini kita sisihkan siapkan wajan tambahkan minyak kita mau tumis dulu bumbu sudah tadi kita haluskan nanti kalau bikin ayam goreng bumbu yang ditungis dulu tuh rasanya lebih gurih Fluffy kalau Fluffy mau simpen di kulkas dalam waktu agak lama juga lebih awet ya ini kita tambahkan juga laos salam dan juga ada serehnya kalau bumbunya sudah wangi banget kita masukkan ayamnya kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti ayamnya tercampur rata dengan bumbu dan juga nanti ayamnya kaku Fluffy kalau ayamnya sudah kaku baru disini kita akan tambahkan juga ada bumbu-bumbu lainnya gila ada garam yang juga penyedap rasa kita aduk-aduk lagi kemudian baru kita akan tambahkan lagi air airnya nggak usah banyak-banyak karena ini kan ayam negeri atau ayam gendut sebentar banget aja ada empuk jadi enggak perlu air banyak-banyak kalau sudah lapis pakai ayam kampung taruh airnya agak banyak dan dimasaknya dalam waktu yang lebih lama ini kalau misalnya sudah mendidih nih apinya kita kecilkan biar nanti bumbunya itu benar-benar resep banget kalau saya sudah asat ini mau kita dinginkan dulu baru nanti kita mau goreng kalau lapis mau bikin stok agak banyak juga bisa nanti begitu ayo sudah dingin dimasukkan ke dalam lemari kemudian kalau misalnya mau goreng dikeluarkan dulu biarkan sampai sehuruang baru digoreng ini mau kita angkat kalau misalnya sudah mateng ya kemudian kita mau bikin sambal tomat yang enak banget disini kita akan siapkan ada tomat bawang merah bawang putih bumbunya aku pakai tombol rawit Flavis nah biasanya disini tak tambahin kemiri supaya nanti lebih gurih dan juga buket sambalnya ini jangan lupa dipotong-potong supaya nanti pada saat digoreng itu enggak meletup-meletup kalau misalnya sudah mateng ini mau kita angkat kita sisihkan dulu terus kita mau goreng tomatnya ini tomatnya kita masukkan ke dalam minyak tangan kita aduk-aduk terus sudah matang ini mau kita angkat terus kita mau ulak dulu atau kita haluskan dulu tadi lombok bawang berambang dan juga kemirinya biarkan nanti sampai halus kalau sudah halus disini kita tambahkan lagi gula jawa ini mau kita haluskan kemudian kita akan tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa bagi Flavis yang enggak terlalu suka penyedap rasa boleh diskip enggak papa kalau lomboknya sudah halus sekarang kita akan masukkan tomatnya tak aluk-ulek lagi biarkan tercampur rata dengan cabainya nah ini sudah jadi Flavis warnanya cantik banget ini tadi ayam gorengnya juga sudah mateng Wah ini udah cocok banget Flavis kita maem pakai nasi terus lalapan itu aku siapkan kemangi tapi bisa juga pakai lalapan sesuai dengan selanjutnya Flavis sudah menonton video Flavis hari ini dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavis mau bikin resep ayam kemangi yang enak banget ini aku pakai ayamnya pakai yang paha atas dan juga bawah-bawah ya aku potong kecil-kecil tapi nanti bumbunya lebih resep dan masaknya juga lebih cepat Hai sekarang kita siapkan juga untuk bahan lainnya kita mau pakai tomat ini tomatnya mau kita iris-iris aja kemudian di sini juga kita akan tambahkan bahan lainnya supaya nanti lebih wangi lagi di sini kita mau pakai daun bawang ini daun bawangnya mau kita potong-potong tapi rodok serong kayak gini Flavis kalau sudah ini mau kita sisihkan terus kita mau bikin untuk bumbu halusnya bumbu halusnya disini kita pakai ada kemiri bawang merah kita pakai kurnir juga bawang putih cabe rawit biar nanti pedas tambahkan sedikit air supaya lebih sudah halus sekarang kita sisihkan ini ayamnya mau kita rebus dulu Flavis nggak usah lama-lama begitu kita cemburu dalam air mendidih biarkan nanti mendidih lagi tunggu kurang lebih satu menit kemudian ini mau kita angkat jadi nggak usah sampai nunggu empuk banget Flavis nanti kita mau empukin pakai bumbu jadi ini kita ngebut sebentar aja ini sisa airnya kita buang terus ayamnya kita sisihkan kemudian kita siapkan wajan tambahkan sedikit minyak kita akan tumis bumbunya semuanya terbeda dulu biarkan nanti sampai wangi tambahkan bumbu aromatik lainnya ada jahe salam laos dan juga ada serai kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti bener-bener wangi dan juga bumbunya tanap baru nanti kita akan masukkan ayam yang yang tadi sudah kita rebus kita aduk-aduk biarkan bumbunya tersampur rata kemudian baru disini kita akan tambahkan lagi bubuk-bubu lainnya ada gula garam dan juga terasa aduk-aduk lagi baru sini kita akan tambahkan lagi air airnya nggak usah banyak-banyak karena ayam itu sebentar banget empuk kita pakai ayam gendut terus juga udah dipotong kecil-kecil tapi jadi masaknya nggak usah lama-lama ini mau kita aduk-aduk kalau misalnya nanti sudah mendidih kita kecilkan apinya biarkan nanti bumbunya bener-bener ngesep banget nanti kalau misalnya kuahnya sudah rojok asat baru disini kita akan masukkan daun bawang dan juga tomatnya dan tadi kita pakai daun kemangi-kemanginya itu agak banyak Flavis biar nanti aromanya wangi banget dan juga enak banget ini mau kita aduk-aduk masaknya nggak usah lama-lama lagi kalau begini Flavis ini udah cukup kita masak ini mau kita angkat kita mau langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget-anget kayak gini Flavis wah ini udah cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget tadi buncinya sudah dibersihkan ya dan bagian ujungnya juga sudah dibuang ini sekarang mau kita iris tapi irisnya kita tiris yang tipis-tipis memanjang kayak gini Flavis kalau sudah diiris-iris semuanya ini mau kita sisihkan dulu terus kita akan siapkan untuk bahan lainnya nah untuk bahan tambahannya disini kita mau pakai ada ayam Flavis atau ayam filet kalau misalnya Flavis nggak ada bisa juga diganti pakai udang ataupun pakai fish cake itu enak banget nanti ini ayamnya mau kita potong kecil-kecil aja kalau sudah dipotong-potong ini mau kita sisihkan terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja hari ini aku maunya pedes Flavis jadi tak tambahin cabai rawit kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes makanya yang cabai merah keriting atau yang cabai merah besar aja ya nah disini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putih ini juga cukup kita iris diri simple aja nggak perlu ngulek-ngulek nggak perlu blender-blender Flavis kalau semua bahan dan bumbu sudah siap sekarang kita siap untuk memasaknya siapkan wajan tambahkan minyak kalau sudah panas kita masukkan bawang merah bawang putihnya tergidah dulu biarkan nanti sampai wangi kalau sudah wangi baru disini kita akan masukkan lomboknya kalau lomboknya sudah masuk ini kita aduk-aduk lagi kemudian sekarang kita akan masukkan dulu ayamnya dan kita akan masak nanti sampai matang ayamnya sampai matang ayurnya belakangan aja karena ayurnya sebentar banget matang jadi kita masak ayamnya dulu nah ini sudah matang ayamnya sekarang kita masukkan kuncisnya kita aduk-aduk lagi biarkan tercampur rata dan disini juga kita akan tambahkan lagi gumbu-gumbu lainnya kita akan tambahkan gula garam dan juga beda-beda terasa kalau saya Flavis nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa kadang-kadang ada yang masak sama sekali nggak mau pakai gula itu juga nggak apa-apa nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah kalau aku masak tak kasih gula sedikit supaya nanti rasanya lebih balance gitu Flavis ini masaknya udah masa lama-lama lagi tinggal diaduk-aduk sebentar ini sudah matang warnanya cantik banget aromanya juga wangi banget rasanya juga enak banget ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun lauk makan siang malam ataupun lauk makan malam terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan kukasi hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget ini selain enak rasanya juga gampang bikin ya ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya ataupun warung-warung nasi rames khususnya di kebumen ini mesti ada nih lauk model-model kayak gini karena rasanya memang benar-benar enak banget ini kikilnya tadi sudah dibersih kemudian dipotong kotak-kotak setelah ini kita sisihkan nah sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya aku pakai tempe ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak kalau misalnya Flavis nggak punya tempe juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat itu juga rasanya enak banget kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya untuk bumbunya disini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini nah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar kemudian iris tipis-tipis kalau misalnya Flavis nggak mau pedas itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit tapi karena hari ini aku maunya pedas jadi mau aku tambahkan cabai rawit kemudian kita iris-iris juga dan disini kita siapkan juga ada bawang putih bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis nah ini biar makin wangi lagi kita akan tambahkan lagi laos laosnya juga cukup kita iris-iris kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget nggak ketinggalan disini kita siapkan lagi berambangnya berambangnya juga kita iris-tipis-tipis kalau semua bumbu sudah siap kita akan sisihkan kita siapkan wajan kita kasih minyak biarkan panas setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya kalau misalnya Flavis pakai tahu yang coklat itu nggak perlu digoreng nggak apa-apa langsung nanti disreng aja kemudian kalau misalnya tempenya sudah matang sampai coklatan kayak gini ini kita angkat dan kita akan sisihkan ini minyaknya kan masih banyak Flavis ini kita kuranginya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak pertama-tama kita akan gongcong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga caga rawitnya laos tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi untuk cabe dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja kalau bibirnya sudah wangi banget disini kita akan sempelungi bibirnya kemudian aduk-aduk nih jangan langsung ditambahkan air kita aduk-aduk sebentar biar ada kegongsen dulu kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya disini mau kita tambahkan gula ini sekalian peternya kita masukin ya saya tambahkan gula, garam, kelihatan basah, kelihatan manis kemudian aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tersampur rata seperti ini ini baru kita akan tuang airnya, airnya sudah masuk, kita diaduk, apinya kalau misalnya airnya sudah membidih kita kecilkan ya turunnya benar-benar ngerestek banget, nah kalau misalnya sudah mau diangkat kita akan cendiri cabai dan juga tomat hijaunya kemudian aduk-aduk lagi, kalau misalnya tomat dan cabainya sudah masuk masaknya masih lama-lama lagi ini Fluffy, ini tinggal kita diurus sebentar, biarkan gigi, kemudian kita angkatnya seperti ini Fluffy, ini sudah matang warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget sekarang kita akan langsung juga di meja makan, kita ambil nasi anget, wijan, rasanya enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya dadah hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku kasih, hari ini Fluffy kasih mau bikin resep lauk ini cocok banget untuk kita mau pakai kupat ataupun lontong pertama-tama kita siapkan dulu daging sapi, kemudian ini mau kita potong-potong kalau sudah sudah potong-potong ini mau kita sisihkan setelah ini kita siapkan untuk bahan lainnya ya di sini kita mau pakai labu sim atau Fluffy kasih juga biasa nyebut balu jipang ya ini mau kita iris tipis-tipis, kemudian kita akan iris lagi panjang-panjang kayak korek api kayak gini kemudian kalau sudah dipotong semuanya ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada wortel ini wortelnya juga mau kita iris tipis-tipis sama kayak labu sim tadi ya jadi kayak korek api gitu kemudian kalau misalnya wortelnya sudah diiris-iris ini juga mau kita sisihkan terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya untuk bumbunya di sini kita pakai ada ketumbar, jinten, terus ada kemiri, cabai merah keriting, kunir, jahe, bawang merah dan juga baki tambahkan sedikit air supaya kita mau menghaluskannya kalau sudah sekarang kita siapkan wajan tambahkan minyak, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan kita akan gongsong-gongsong biarkan nanti aromanya wangi dan bumbunya juga tanek di sini kita tambahkan juga ada gudong salam dan juga laos ya kita aduk-aduk lagi kita akan masak sampai nanti benar-benar tanek bumbunya kalau misalnya sudah tanek dan sudah wangi baru sini kita masukkan daging sapinya kita aduk-aduk biarkan nanti bumbunya tercampur rata dan juga daging sapinya nanti sudah berubah warna pucat dan dagingnya juga sudah kaku seperti ini nah kalau udah kayak gini sekarang kita akan masukkan terlebih dahulu santan encer ya tadi aku meres dari satu butir kelapa ini yang santan encernya aku pisahin yang santan kentalnya aku pisahin santan kentalnya nanti belakangan aja ini tadi kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa ya ini mau kita masak sampai nanti dagingnya empuk dan puahnya juga susut pada saat merebus apinya kecil aja kemudian sekarang baru kita akan masukkan santan kentalnya kita aduk-aduk harus sering diaduk supaya nanti santannya nggak pecah apalagi santan hasil meres sendiri tuh gampang banget pecahnya Flavis jadi harus diaduk-aduk kalau sudah mendidih baru disini kita akan masukkan sayurannya tadi ada wortel dan juga ada labu siem ini mau kita masak sampai nanti sayurnya mateng nanti untuk tingkat kematangan dan disesuaikan aja selanjutnya Flavis mau masih geris-geris boleh ataupun mau lebih empuk juga boleh nanti disesuaikan aja nah ini sudah mateng sekarang kita sajikan di meja makan rasanya enak banget gurih banget warnanya juga cantik banget terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavis hari ini dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi membuat resep daging sapi goreng biasanya kadang suka bosen ya daging sapi direndang habis itu dibikin gulik habis itu dibikin tongseng sekali-kali kita bikin resep daging sapi yang simple tapi rasanya enak banget ini daging sapi tadi aku beli sebanyak 1 kg Flavis biar nanti rakyatnya itu keduman karena rakyatnya Flavikasi itu banyak jadi kalau masak itu sekaligus banyak adik sapinya kita pakai yang masih seger terus habis itu kita potong tipis-tipis sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya disini ada ketumbar, merica, kunir, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe dan juga ada kunirnya tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya kalau sudah halus sekarang kita akan setiap ton wajan tambahkan minyak kemudian kita gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan biarkan sampai wangi disini juga kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya Flavis ada daun balam, daun jeruk, ada laos dan juga ada serai ini kita tumis-tumis lagi biarkan nanti sampai aromanya wangi dan juga bumbunya mateng baru disini kita akan masukkan daging sapinya dan tahap ini agak penting Flavis jadi begitu daging sapinya nanti kita jemplungin itu gak boleh langsung kita kasih air biarkan dulu aduk-aduk sampai nanti daging sapinya itu pucat disini juga kita akan bumbuin sekalian ya ada gula jawa, garam kalau misalnya Flavis mau pakai kaldu sapi ya boleh kalau misalnya Flavis mau pakai mijin ya boleh kemudian kita aduk-aduk lagi pokoknya biarkan nanti dagingnya sampai berubah warna baru nanti kita akan masukkan air kemudian begitu airnya masuk ini masakan pakai api besar dulu biarkan nanti sampai mendidih kalau misalnya sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya kita akan masak sampai nanti daging sapinya itu empuk nah karena tadi kan ngirisnya tipis-tipis jadi cepet empuk senangnya ini sapi lokal Flavis kalau kita masaknya pakai api kecil terus ditutup nanti sebentar banget empuk seperti ini ya Flavis ini sudah mateng aromanya wangi banget kalau Flavis nanti mau langsung makan boleh langsung digoreng kayak gini untuk gorengnya itu nggak usah lama-lama Flavis dan juga harus agak hati-hati karena ini daging kan rasanya rodok manis jadi gorengnya itu apinya jangan besar-besar karena nanti cepet gosong nah kayak gini Flavis ini sudah cukup kita goreng sekarang mau kita angkat kemudian kita sisihkan dan kita akan goreng lagi sisanya sampai nanti habis habis kalau Flavis nanti nggak mau goreng sekaligus misalnya untuk lauk besok ataupun lusa selalu bisa masukkan ke dalam lemari es begitu misalnya mau masak keluarkan dulu dari kulkas sebentar setelah itu goreng dan siap disajikan nah hari ini aku mau maamnya pakai nasi dan juga ada sambal hijau waktu itu aku udah pernah bikin resep sambal hijau yang enak banget nanti aku sertakan di deskripsi box masih banyak guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan bandeng kuah kuning yang enak banget ini nanti ikannya itu nggak digoreng dan juga kita masaknya nggak pakai santan jadi lebih gurih dan juga nggak enak ini ikannya kita potong-potong setelah dipotong-potong nanti mau kita cuci sampai benar-benar bersih itu bagian item-itemnya memang sengaja nggak dibuang ya kemudian sekarang kita akan peresin jeruk nipis ataupun pakai jeruk lemon ya boleh kemudian nanti tambahkan juga sedikit garam terus kita marinasi kurang lebih 10 menit aku suka banget ikan bandeng karena rasanya itu manis tapi kadang sayang itu durinya itu agak banyak Flavis jadi nanti Flavis maamnya itu agak hati-hati karena durinya banyak tapi percayalah ikan bandeng itu enak banget rasanya apalagi ikan bandeng masih seger kayak gini sekarang kita siapkan lombok rawit kemudian kunir bawang merah bawang putih kemiri jahe tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya kalau sudah halus disini kita siapkan wajan tambahkan minyak kemudian kita akan bungsung bumbu beratadi kita haluskan bagi Flavis yang mungkin gak suka pedes banget bisa ganti cabai rawitnya pakai lombok yang merah keriting atau lombok merah besar ya kemudian tambahkan juga bumbu aromatik lainnya ada serai kemudian ada laos kemudian ada daun salam kita akan masak nanti bumbunya bener-bener mateng banget kalau misalnya nanti sudah mateng baru disini kita akan masukkan ikannya nah karena ikannya itu kan gak digoreng dulu Flavis jadi Flavis masaknya itu pelan-pelan aduknya juga gak boleh yang terlalu sering-sering banget supaya nanti ikannya gak hancur acaranya seperti ini ya Flavis kemudian kalau misalnya bundinya sudah tercampur rata dengan ikannya baru disini kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya disini kita akan tambahkan lagi gila garam kemudian penyidap rasa tapi bisa pakai penyidap rasa mungkin pakai kardigaldon ataupun pakai mijin ya boleh kemudian masukkan airnya ini pertama-tama apinya dibesarin kemudian kalau sudah mendidih baru dikecilin ini aduknya harus benar-benar hati-hati ya Flavis karena biar gak hancur ikannya nah biar cepat masaknya disini kita mau tutup nah kita aduk lagi kemudian untuk terakhir kalinya aku mau tambahkan lagi daun kemangi biar nanti aromanya itu sedap banget tambahkan lagi tambahkan lagi lombok rawit mungkulan wis ini enak banget biasanya aku mau melauk kayak gini itu untuk sarapan ataupun untuk makan siang Flavis tambah lagi nanti ada tempe goreng sereng wah enak banget ini sudah mateng aromanya wangi banget rasanya juga enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi membuat resep sambal goreng ati yang enak banget ini atinya kita pakai ati yang sapi ya kemudian kita memotong-potong motong-motongnya boleh sebelum direbus ataupun setelah direbus hari ini aku motong-motongnya sebelum direbus tapi pastikan kalau sebelum direbus pisau nya harus tajem biar gak hancur nah pada saat direbus ini kita tambahkan juga daun salam supaya nanti lebih wangi tapi gak usah khawatir kalau ati sapi itu gak seamis ati ayam Flavis jadi rasanya itu lebih enak terus juga lebih buket gitu kalau sudah direbus kita siapkan bahan lainnya siapkan kentang ini kentangnya kita potong-potong motong-motongnya kotak-kotak boleh ataupun mau panjang-panjang ya boleh oke kalau sudah dipotong-potong ini kita sisihkan jangan lupa direndam air biar nanti gak biru kemudian kita goreng tentangnya terlebih dahulu jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti warnanya merata udah cantik banget kayak gini ini tandanya sudah matang ini mau kita angkat kita sisihkan kemudian kita akan goreng lagi sisanya sekarang gorengnya jauh gak sama seperti tadi ya kalau sudah matang ini mau kita angkat terus kita siapkan bahan lainnya disini kita mau pakai petek ini peteknya tua banget Flavis nih kalau kita maem tuh kemekem letus gitu sekarang kita siapkan juga bumbunya ini kita pakai cabut merah yang sudah direbus ya supaya nanti warnanya lebih cantik nah ini kita sisihkan kemudian kita siapkan juga ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga sedikit air kita haluskan kalau sudah halus kita akan tumis yang kita tumis dulu tadi bawang dan juga kemirinya ya nah ini sudah matang sekarang kita masukkan cabainya kita aduk-aduk lagi kita masak sampai nanti bener-bener tanek banget jangan lupa tambahkan daun salam biar nanti makin wangi kalau misalnya sudah tanah disini kita tambahkan garam gula penyedap rasa aduk-aduk lagi kalau sudah tersampur rata masukkan apinya ini nggak perlu digoreng ya jadi kita langsung gongsong sama bumbunya tapi gongsongnya agak lama Flavis supaya nanti bener-bener udah matang udah menyatu dengan bumbunya baru disini kita akan masukkan bahan lainnya kita masukkan peteknya kemudian kentang yang sudah tadi kita goreng nah sekarang kita aduk-aduk biarkan tercampur rata ini karena masaknya banyak Flavis jadi harus pelan-pelan ngaduknya nah ini warnanya udah cantik banget aromanya sudah wangi banget sekarang nggak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan terima kasih lebih gampang kalau sudah kita sisihkan kemudian kita siapkan bahan lainnya disini kita mau pakai kentang ini kentangnya mau kita potong-potong aku potongnya agak gede-gede gini Flavis tapi kalau misalnya nanti Flavis mau kotak-kotak kecil-kecil ya boleh pokoknya sasai Flavis di rumah kalau sudah kita sisihkan kemudian kita siapkan lagi ini namanya kerupuk krecek Flavis atau ada yang bilang juga kerupuk rambak ini mau kita rendam dulu pakai air panas supaya nanti kerupuknya itu lembek kalau sudah lembek nanti disaring kalau sudah disaring kita sisihkan kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya oh iya lupa satu lagi nih Flavis yang nggak boleh ketinggalan ada petek ini rasanya kalau Flavis kasih wajib ada tapi kalau misalnya nanti Flavis di rumah nggak mau pakai petek ya wis nggak papa nah sekarang kita akan goreng dulu kentangnya sampai nanti mateng kalau sudah mateng ini mau kita angkat terus kita akan goreng lagi sisanya gorengnya cukup gampang tinggal cemping dalam minyak panas aduk-aduk kemudian kalau sudah dirasa sudah mateng kita sisihkan untuk bumbunya nih semuanya kita rebus ya ada bawang merah bawang putih dan cabai merah keriting kita rebus sampai nanti mateng kalau sudah mateng ini mau kita angkat terus mau kita haluskan boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ataupun pakai cokor kita mengasih sedikit air supaya lebih gemet untuk menghaluskannya ya kalau sudah halus ini mau kita gongsong dulu siapkan wajan dan minyak ini aku pakai bekas goreng kentang tadi ya ini mau kita aduk-aduk dulu dan kita akan tumis sampai nanti enggak bau lagi Fluffy enggak bau langut lagi tambahkan juga gula garam penyedap rasa kalau bumbunya udah enak banget baru kita masukkan telurnya sak kentang-kentangnya sak kerupuk kreceknya ini mau kita aduk-aduk ini wajannya sampai enggak muat Fluffy karena masaknya itu banyak ini kalau Fluffy KC itu sekaligus masak itu banyak karena keluarganya itu banyak ini kita mau aduk rata kalau sudah tercampur rata dan sudah mau diangkat baru kita masukkan peteknya karena aku pengennya kalau peteknya nanti masih kiru-kiru jadi aku masukkannya belakangan bagi Fluffy yang sukanya peteknya lebih mateng masukkannya di awal aja enggak apa-apa nah seperti ini aja Fluffy ini sudah mateng warnanya cantik banget aromanya juga wangi banget dan langsung kita siapkan di meja makan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy KC hari ini semoga kalian suka dengan mencobanya dadah hai Fluffy ketemu lagi dengan aku KC hari ini Fluffy KC membuat resep ayam penyet lombok ijo yang enak banget ini ayamnya aku pakai paha yang penung-penungan gede-gede banget ayamnya Fluffy bisa pakai bayian apa aja sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah mau paha atas paha bawah sayap ataupun dada wih pokoknya sasa ayah Fluffy di rumah aja kemudian sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya kita siapkan berambang bawang tunir kemiri tambahkan juga sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya kalau sudah halus ini mau kita angkat kemudian kita siapkan wajan kita masukkan ayamnya kalau sudah kita akan tambahkan bumbunya nah disini kita juga akan tambahkan lagi ada air airnya nggak usah sampai yang banyak-banyak banget Fluffy karena ayam gendut itu kan sebenarnya mateng namakan garam gula dan juga penyedap rasa nah ini kita masak pertama-tama cara masaknya pakai api besar dulu kemudian kalau misalnya sudah mendidih ini mau kita buka kita wolak-wali nah ini kita akan kecilkan apinya supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresap apalagi ini ayamnya gendut-gendut banget Fluffy jangan lupa beberapa kali juga diaduk-aduk lagi kita masak sampai nanti kuahnya itu udah rodo susut Fluffy nah kira-kira kayak gini ini kita angkat kita dinginkan kalau sudah dingin siap ini mau kita goreng kita ambil wajan tambahkan minyak kita sembelungin ayamnya kita goreng sampai nanti ayamnya mateng jadi cara gorengnya biasanya gini Fluffy bagian tohnya sudah mulai kering kemudian ini mau kita balik kemudian kalau sudah kering lagi bagian bawahnya ini siap kita angkat ini warnanya cantik banget udah nyenengin banget rasanya kalau ngelihat ayam kayak gini Fluffy kemudian ini nanti mau kita goreng lagi ayam tadi karena nggak muat karena ayamnya gendut-gendut banget jadi kita goreng menjadi dua kali sekarang gorengnya juga sama seperti tadi kalau misalnya bagian bawahnya bawahnya sudah mulai kering ini mau kita balik kemudian kalau sudah mateng sempurna cantik banget warnanya kayak gini ini mau kita angkat kita sisihkan sekarang kita akan siapkan untuk sambal lombok hijau nya Fluffy ini ada lomboknya campuran ada yang rawit hijau dan juga ada yang gede hijau tambahkan juga ada berambang dan juga bawang nah sekarang kita akan goreng bahan sambalnya goreng itu nggak usah lama-lama pelanget Fluffy begini aja udah cukup dan nanti warnanya tuh masih tetep cantik ijo royo royo gitu kemudian sekarang siap kita haluskan tambahkan lagi disini kita mau pakai garam dan juga kalau mau pakai penyedap rasa boleh kalau nggak juga nggak apa-apa tambahkan juga sedikit gula pasir kemudian ini kita ulek-ulek nanti nggak usah sampai yang halus banget gitu Fluffy kira-kira kayak gini aja kemudian kita akan tambahkan ayamnya kita penyet-penyet kayak gini nah ini udah cocok banget kita maamnya pakai nasi anget kalau ada tempe goreng sering lalapan udah enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini dadah Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep sambal terong yang enak banget pertama-tama kita siapkan untuk bumbu sambalnya ini kita rebus dulu ya ini ada bawang berambang lombok dan juga ada tomat kalau sudah direbus ini mau langsung kita haluskan Fluffy mau haluskannya boleh pakai ulekan yang aku pakai hari ini atau mungkin misalnya Fluffy mau pakai blender boleh atau mau pakai chopper boleh saat-saat Fluffy di rumah aja kemudian kalau misalnya sudah mau halus ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian sambalnya pertama-tama kita akan siapkan terong kemudian ini terongnya kita buang bagian ujungnya dan kita akan potong-potong motong-motongnya boleh bulet-bulet ataupun mau panjang-panjang ya boleh ataupun kecil-kecil kayak gini ya boleh kemudian ini kalau nggak langsung digoreng nanti direndam dulu dengan air biar nggak kemelirun kemudian disini kita siapkan bahan lainnya aku mau pakai petai wah ini petainya melenus-melenus banget nyenengin banget kemudian kalau sudah kita sisihkan kita akan goreng terongnya terlebih dahulu siapkan wajan tambahkan minyak kalau sudah panas kita masukkan terongnya dan kita akan goreng sampai nanti mateng kalau misalnya sudah mateng seperti ini ini kita angkat kita sisihkan ini wajan dan minyaknya kita akan pakai untuk gongsong bumbu atau bumbu sambalnya tadi cuman minyaknya dikurangin biar nanti nggak kebanyakan kemudian ini kita aduk-aduk lagi ini senajan tadi sudah dirubu dan sudah mateng ini tetap perlu kita gongsong lagi biar nanti aromanya akan wangi dan juga lebih awet masakannya kalau aromanya sudah wangi banget disini kita tambahkan gula, garam kalau mau pakai penyedap rasa boleh gulanya boleh pakai gula jawa ataupun mau pakai gula pasir kemudian kalau sudah rapah kita tambahkan lagi air kita masak lagi kalau misalnya sudah mendidih baru kita akan cemplungin semua bahan-bahan termasuk tadi terong yang sudah tadi kita goreng kemudian sak peteknya juga kita cemplungin kemudian kalau semua bahan sudah masuk kita aduk-aduk ini masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis sebentar aja karena tadi terongnya sudah mateng nah peteknya ini biar nanti pada saat di maam itu masih krius-krius jadi masaknya nggak usah lama-lama kira-kira hasilnya seperti ini Flavis ini sambal terong petek kita hari ini ini aromanya wangi banget rasanya juga guri banget ini nggak usah lama-lama lagi kumpung masih panas kita akan langsung sajikan di meja makan ini enak banget kita maam pakai nasi yang masih hangat terus kalau misalnya Flavis punya sayur asem di rumah atau sayur bening di rumah itu juga boleh banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep cumi sambal hijau wah ini favoritnya Flavikasi banget kalau lagi maam ke warung padang rasanya enak banget pertama-tama kita siapkan cumi ini cuminya pilih yang masih seger ini tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan kemudian sekarang kita akan potong-potong potong-potong jangan terlalu kecil ya karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan mimpel kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan siapkan wajan beri minyak kalau sudah panas kita goreng cuminya terlebih dahulu nah di sini Flavik penting banget untuk cari cuminya itu masih seger banget Flavik supaya nanti rasanya itu lebih enak pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang kemudian kalau sudah cukup kita goreng kita angkat kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya di sini kita siapkan cabai hijau ada yang rawit dan juga ada yang besar bawang, brambang, kemudian tomat kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan nah untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Flavik ataupun kalau misalnya Flavik nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper nah itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya enaknya itu sambal hijau itu masih rodo kasar-kasar gitu Flavik nah kurang lebihnya kayak gini ini sudah cukup sekarang kita akan siapkan wajan lagi tambahkan minyak kalau sudah panas kita akan masukkan sambalnya kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk ini kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya supaya makin kurih lagi nah sekarang tambahkan serai biar makin wangi kemudian aduk-aduk sebentar disini kita akan tambahkan juga gula daram penyidap rasa Flavik bisa pakai gula putih ya jangan pakai gula jawa penyidap rasanya disusulkan aja dengan selain Flavik mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh kalau nggak juga nggak apa-apa rasanya itu udah enak banget pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak mau digoreng sreng begitu aja juga rasanya udah enak banget atau lagi dimasak seperti ini nah ini kalau cuminya sudah masuk masaknya nggak usah lama-lama karena tadi kan cuminya sudah matang sambilnya juga sudah matang sudah tanak sudah enak banget ini sekarang kita akan angkat kita akan sajikan di meja makan ini cocok banget untuk harapannya enak makan siang enak makan malam juga enak aku suka banget kalau misalnya cumi kayak gini di warung padang itu suka pakai sayur nangkaknya atau sayur kubisnya itu kan enak banget tapi yang penting itu nasinya itu masih anget masih kemebul terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep daging sapi goreng cabe ijo wih sejarasane enak banget pertama-tama disini kita akan siapkan daging sapi masih segar aku pakai yang jenis khas dalam kemudian setelah ini kita akan potong-potong nah untuk motong-motongnya aku rodo tipis melebar ya kalau misalnya Flavikasi mau dipotong-potong seperti kayak rendang itu juga boleh banget kemudian setelah dipotong-potong ini akan kita sisihkan kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya disini ada berambang, bawang, kemudian ada kunir, ketumbar kemudian disini kita tambahkan lagi air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya setelah halus disini kita akan siapkan wajan beri minyak kemudian kita akan gongsong bumbunya biarkan nanti sampai harum kemudian disini kita tambahkan lagi bumbu lainnya ada salam kemudian ada serai ada laos kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya wangi banget setelah aromanya wangi disini kita akan cemplungin dagingnya kemudian setelah daging masuk disini kita akan aduk-aduk ini jangan dikasih air langsung ya jadi kita akan aduk dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya berubah pucat jadi biar benar-benar dia agak kegongseng gitu dengan bumbunya kalau misalnya warnanya sudah kayak gini baru kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sedikit kecap manis dan juga tambahkan air kemudian kita aduk-aduk nah disini pertama-tama apinya besarin dulu Fluffy setelah apinya besar terus mendidih setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar empuk banget nah biasanya karena ini pakai daging khas salam itu gak terlalu lama nah kira-kira kalau hasilnya sudah asat kayak gini dan dagingnya sudah empuk ini kita akan dinginkan kemudian kalau misalnya sudah dingin ini nanti kita akan goreng ya tapi kita akan siapkan dulu untuk sambal hijaunya disini kita siapkan ada cabai hijau besar kemudian ini akan kita giling ya pakai chopper kalau misalnya nanti Fluffy mau rasanya yang benar-benar podes banget Fluffy bisa tambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah kebetulan hari ini aku pakai cabai yang besar supaya nanti satu keluarga tuh bisa maem dari aku ibuku sampai anakku tuh mau maem jadi nanti rasanya gak terlalu pedes kemudian tambahkan lagi bawang berambang dan kita akan giling lagi kemudian kalau misalnya sudah selesai kita giling ini akan kita angkat kita sisihkan dan kita akan siapkan wajan untuk menggoreng dagingnya terlebih dahulu minyaknya kalau bisa yang agak banyak kemudian kalau sudah panas kita akan cemplungin dagingnya nah untuk menggorengnya ini penting Fluffy karena ini kan dagingnya sudah matang dan rasanya itu udah enak banget dan ini rodok manis jadi nanti gorengnya jangan ditinggal jadi cuma kayak sering ke minyak panas habis itu aduk-aduk terus angkat kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya kita gorengnya juga sama seperti tadi di awal cuma sering kak minyak panas kemudian kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang dan sudah enak banget sebenarnya udah matang sih cuman biar nanti warnanya agak kecoklatan dan aromanya makin wangi banget nah sekarang ini minyaknya jangan dibuang ini akan kita pakai untuk menumis cabai yang sudah tadi kita haluskan kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya harum banget dan masaknya itu aku gak terlalu lama banget Fluffy supaya nanti tetap menjaga si cabainya tetap hijau pada saat disajikan nah disini aku tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa nah untuk gulanya ini kalau misalnya Fluffy mau pakai gula pakainya gula putih ya supaya nanti warna cabainya masih tetap hijau kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya kemudian kita aduk-aduk rata kalau dagingnya sudah masuk masaknya gak usah lama-lama sebentar aja ini tuh dagingnya aja di maam itu udah enak banget Fluffy apalagi kita tambahin pakai sambal hijau jadi bener-bener rasanya enak tenang sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan ini kita akan pakai nasi yang masih anget banget kalau ada daun singkong rebus ataupun rebusan-rebusan yang lain itu juga enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah yaa hai Fluffy kita masukkan air mendidih kemudian kita cemplungin ati ampelanya sudah dibersih ya kemudian masukkan bumbunya sudah dihaluskan tambahkan lagi garam kemudian ini akan kita rebus atau kita akan ungkep sampai nanti matang dan juga empuk sambil menunggu empuk kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya di sini kita pakai kentang ini aku pakai kentangnya yang gede-gede kalau misalnya Fluffy pakai kentang yang kecil-kecil banget yang tengah-tengah jempol itu itu gak perlu dipotong juga gak apa-apa ini karena besar jadi aku potong-potong kemudian setelah ini kita sisihkan kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu petai pokoknya kalau petai itu gak boleh ketinggalan kalau masak ati ampelah kemudian ini kita akan tengok ati ampelanya ini sudah matang gak apa-apa airnya gak usah sampai asat banget juga gak apa-apa ini kalau ati ampelanya udah direbus kayak gini ini rasanya udah enak dan gak ada bau amis-amisnya lagi kemudian kalau sudah kita akan sisihkan dan di sini kita akan siapkan lagi minyak goreng di sini kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya jangan lupa diwalak-wali sampai nanti kentangnya matang warnanya sudah mulai kuning keemasan seperti ini ini tandanya sudah matang kita akan sisihkan kemudian ini kita akan langsung goreng ati ampelanya nah untuk goreng ati ampelanya itu harus hati-hati Flavish karena biasanya rojok sepluk 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 jadi kalau bisa ditutup supaya nanti gak keceplokan minyak gorengnya juga usah lama-lama banget karena tadi kan sudah direbus sudah matang jadi gorengnya itu asal sereng aja sebentar jadi biar nanti gak terlalu alot kadang-kadang kalau misalnya gorengnya terlalu kering nantinya jadi malah alot nah seperti ini aja sekarang kita akan sisihkan kemudian kita akan siapkan untuk sambal baladoknya untuk bikin bahan-bahan sambal baladoknya itu simple banget jadi pakai bener-bener pakai bumbu yang simple banget disini ada cabe ini cabenya aku campur ya ada rawit dan juga ada merah keriting kemudian tambahkan lagi berambang dan juga bawang wis bumbu baladoknya ini aja kalau sudah direbus dan matang kita akan angkat kemudian kita sisihkan disini aku mau menghaluskannya menggunakan blender Flavish kalau misalnya Flavish mau Flavish juga bisa pakai ulekan kalau misalnya mau juga bisa pakai chopper yang penting menghaluskannya itu sampai yang halus banget jadi masih ada kasar-kasarnya gitu jadi nanti tampilannya makin cantik kemudian ini kita akan tumis ini aku masih pakai minyak putas tadi untuk goreng-goreng ati ampla dan juga kentangnya cuman dikurangin biar nggak tahu kebanyakan ini tambahkan lagi ada penyedap rasa kemudian garam kalau misalnya Flavish pakai gula pasir atau gula jawa itu juga boleh banget biar nanti rasanya itu lebih enak lagi gitu kalau kira-kira sambalnya udah enak udah pas baru kita akan masukkan bahan-bahan tadi sudah digoreng ada ampla ada api dan juga ada kentangnya nah ini apinya kita kecilkan kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep kalau misalnya sudah mau dianget kita jembelungin peteknya pokoknya aku maunya peteknya nanti pada saat kita maem itu masih kletus-kletus masih ada aroma peteknya dan itu bikin enak banget nanti kita maem pakai nasi anget ya ini sudah mateng warnanya cantik banget aromanya juga harum banget dan rasanya gurih banget nggak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan ini kita maem pakai nasi anget tapi kayaknya nggak perlu sayuran lagi ya kalau udah maemnya kayak gini udah nggak perlu laurin lagi enak banget terimakasih banyak ya sudah menyaksikan video plafikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah